Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Erik Thohir menyatakan tidak puas dengan hasil akhir Saya mengakui krisis lini belakang masih dialami skuad Timnas U23 Indonesia Kata Erik Thohir Hal ini disebabkan beberapa pemain belum atau tidak bisa bergabung Mereka diantaranya adalah Alfeandra Dewanga Nathan Coyaon dan Justin Hubner yang belum diizinkan klub Hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua Untuk mengecek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan sangat mengecewakan Kata Erik Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang Tambahnya Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu agenda uji coba lagi Selama pemusatan latihan di Dubai Mereka akan menantang Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya